Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Ali Maksum dari SD Paramount School Palembang. Pada kali ini saya akan mencoba untuk sharing dan juga berbagi tentang kegiatan P5 yang ada di SD Paramount School Palembang. Sesuai dengan kegiatan di kurikulum Merdeka, P5 adalah hal yang sangat menarik dan juga mungkin juga ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Karena pada waktu kegiatan P5, anak-anak bisa mengekspresikan segala apa yang mereka tidak rasakan di kelas. Kita ada beberapa proyek yang sudah kita lakukan dan anak-anak juga sangat menyukainya. Tetapi dalam beberapa hal, kita juga melakukan evaluasi dan juga refeksi dari tahun ke tahun. Ini adalah tahun kedua, seperti P5-P5 yang sebelumnya bahwa ada beberapa hal yang harus kita evaluasi. Ini adalah keadaan yang terjadi bahwa kadangkala guru itu hanya melihatkan sebuah di Youtube, sebuah video dan anak-anak melakukannya untuk melakukan sebuah proyek. Tetapi guru tidak membuat proyek itu sendiri sebagai sebuah contoh. Tetapi menurut pendapat saya pribadi itu adalah hal yang kurang efektif. Karena memang menurut Ki Hajar Dewantoro, dia mengatakan Engarso Song Tulodo, yaitu guru harus memberikan sebuah contoh. Kalau kita mengedepankan sebuah proyek, paling tidak guru harus membuatnya dulu, menurut idealis saya, harus membuatkan dulu. Karena anak-anak tingkat SD, dia cenderung menyukai hal-hal yang sudah ada. Mereka melihatnya, merasakan dan juga mereka mencobanya, menarik atau tidak. Itu berhubungan dengan hal yang mereka harus mereka sukai seperti itu, itu memotivasi hal yang lebih nanti pada waktu kegiatan P5 dilangsungkan. Terus kedua adalah, fenomena yang terjadi adalah, di para muskul ini adalah anak-anak dari menengah ke atas ya, menengah ke atas. Cenderung bahwa mereka tidak akrab dengan hal-hal yang berbau teknis, karena memang mereka menganggap mungkin itu hal yang sangat berbahaya. Nah, kebetulan pada tahun ini, saya dan juga tim melakukan kegiatan P5, yaitu rekayasa dan teknologi. Dan ini berhubungan dengan hal-hal yang sangat teknis, dan anak-anak harus melakukan. Nah, pada kegiatan kali ini, dari belajar fenomena-fenomena tersebut, saya belajar bahwa alangkah bagusnya, saya harus membuat sebuah modul, sebuah modul proyek. Modul ini, saya tawarkan pada tim, dan mereka juga menyetujuinya. Saya akan membuatnya, dan juga ada videonya. Pertama-tama, saya membuatnya, mendesainya di Canva, dengan teknologi, yaitu gerakan Canva. Dan juga saya membedahnya, saya mencari bahan-bahan yang sangat pas seperti itu, dan saya temukan adalah kadus. Dan saya mengkaknya, dan saya merangkainya, dan akhirnya saya juga memvideo-kan, dan saya menguploadnya di Youtube. Tujuannya adalah, biar nanti modul-modul yang saya buat ini, nanti bisa dipelajari anak-anak, ketika hari demi hari mereka mungkin lupa, dan sebagainya, mereka bisa menirunya di rumah. Karena memang ini, nanti bisa digunakan secara kontinu. Tidak hanya PDMA sudah selesai, mereka tidak melakukan lagi seperti itu. Jadi tujuannya modul ini saya upload, biar nanti mereka ada inspirasi lagi untuk melakukan hal yang lebih dan lebih. Nah, pada waktu kegiatan, mungkin memang banyak tantangan ya. Mungkin sebelumnya banyak tantangan, memang kegiatan di PDMA ini, guru-guru cenderung tidak menguasai hal-hal yang secara teknis seperti ini. Karena memang setiap hari mereka tidak melakukan hal seperti itu. Mereka berdasarkan pelajaran sehari-hari, itulah tetangganya. Dan juga anak-anak juga mungkin tidak diakrapkan dengan bahan-bahan seperti, apa ya, lem tembak, tidak diakrapkan dengan gunting, kater, dan sebagainya. Karena memang di keluarga tidak dikaitan seperti itu mungkin ya. Dan seperti kita ketahui lah sebelumnya, seperti yang saya katakan. Nah, pada waktu hari H, kami bagi dengan tiga tahap ya. Pertama yaitu pra, kedua adalah kegiatan, ketiga adalah pasca. Pada waktu pra, saya melakukan diseminasi pada guru-guru dan juga tim. Saya mendiseminasikan, yaitu tentang modul yang sudah saya buat, yang saya sudah rancang. Dan juga produk yang sudah saya buat secara utuh. Yaitu seperti ini. Jadi saya buat sebelumnya dengan utuh dan mereka sudah mencobanya. Dan ini sudah sukses untuk dicoba seperti itu. Nah, tujuannya agar apa? Nanti PDMA sudah ada gambaran. Oh, produknya seperti ini. Dan ini juga sudah ditemukan pada waktu hari H, pada waktu kegiatan. Anak-anak itu, saya tampilkan dulu bahannya. Mereka sangat termotivasi untuk membuatnya nanti. Anak sudah ada barangnya dan mereka sudah bisa mencobanya. Dan ini terlihat pada waktu mereka memotong ya. Pada waktu mereka membuatnya itu motivasinya lebih. Bahkan anak-anak yang cenderung tidak berani menyentuh gunting, tidak berani menerulem dan sebagainya. Ternyata pada waktu hari H, mereka mengkat sendiri dengan tangan mereka sendiri. Memang sebelumnya mungkin dipandu oleh guru-gurunya. Tapi selanjutnya anak-anak sudah mulai berkolaborasi untuk mengkat dan juga mereka mengelam dengan ide dan perakasan mereka sendiri. Tentunya memang dengan arahan saya. Tapi mereka sudah melakukannya sendiri. Dan itu adalah menunjukkan karakter yang sangat bagus sekali perkembangannya. Karena sebelumnya mereka takut. Tapi pada waktu hari H, mereka menyadari bahwa gunting, karakter dan sebagainya itu tidak membahayakan. Bahkan kalau kita menggunakannya dengan tepat, itu cenderung malah bermanfaat untuk kita. Anak-anak sangat senang sekali dan mereka mencobanya. Jadi hasil karyanya mereka juga berhasil juga sangat rian gembira. Saya sangat bahagia karena modul yang saya buat itu membantu oleh tim. Membantu tim untuk mempermudah jalannya P5 rekayasan dan teknologi. Nah, dari evaluasinya Bapak Ibu, dari evaluasinya ini saya mengevaluasi apa yang membuat P5 ini sukses adalah kerjasama tim yang sangat baik. Kami berbagi peran dan juga itulah yang sangat mendukung dari kegiatan P5 ini sukses. Yang kedua adalah adanya modul. Karena adanya modul ini mempermudah kita ukurannya. Mereka juga mengukur dengan presisi, mereka mengukur dengan baik, mereka mengukur dengan eksperimen mereka. Mereka tahu bagaimana sih ukuran senti dan sebagainya mereka ternyata tahu pada waktu kegiatan P5. Inilah yang sangat manfaat dari kegiatan P5. Dan mungkin hal ini tidak dilakukan pada waktu kegiatan matematika di kelas. P5 ini sangat efektif banget. Terus yang kedua adalah menerapkan kebelajaran yang kolaboratif. Jadi anak-anak memang terjun langsung di sana. Mereka berkolaborasi, mereka bekerjasama dengan baik untuk mengenggulkan sebuah tujuan. Yaitu membuat sebuah proyek seperti ini. Dan ini sudah dilakukan dengan yang sangat baik. Dan saya lihat prosesnya juga mereka sangat bekerjasama ya. Ada yang memegang di sebelah kanan, ada yang mengelain dan sebagainya. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan untuk saya dan juga tim semuanya. Dike Bapak Ibu terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sharingkan ya. Untuk saya pribadi sangat-sangat bahagia karena sudah menciptakan sebuah modul proyek yang sangat bermanfaat untuk anak-anak. Dan nantinya bisa digunakan oleh guru-guru sains misalnya untuk misalnya ada tema gaya dorong dan gaya tarik ya. Karena memang modulnya sudah ada di Youtube, sudah ada modulnya secara tertulis dan sudah saya desain di Canva. Dan itu bisa digunakan secara kontinu. Baik, terima kasih. Saya Ali Maksum dari SD Parama School, Sumatera Selatan, Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.